Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super cantik Cuma diaduk aja langsung jadi Dan untuk rasanya dijamin super enak banget Lembut, kenyal, dijamin, resepnya anti gagal Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuat, pertama siapkan wadah Masukkan 1 gelas atau 130 gram tepung tapioca atau tepung sagu Masukkan 1 gelas tapi tidak penuh Sekitar seperti ini batasnya Atau 100 gram tepung terigu Lanjut, masukkan 2 per 3 gelas Untuk batasnya seperti ini atau 150 gram gula pasir Tambahkan setengah sendok teh garam halus Semua bahan keringnya kita aduk-aduk hingga tercampur rata Selanjutnya kita masukkan 2,5 gelas atau 600 ml santan Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini Lanjut, di gelas keduanya juga penuh Dan untuk setengah gelas batasnya seperti ini jadi tidak penuh Lanjut, semua bahannya kita aduk-aduk hingga tercampur rata Untuk santannya saya gunakan santan segar Dari 1 butir buah kelapa ukuran besar Biar rasa kuenya makin enak Dan untuk santannya kalau teman-teman bikin buat jualan Sebaiknya dimasak hingga mendidih Supaya kuenya awet tidak cepat basi Setelah adonan tercampur rata Terakhir kita saring Biar hasilnya halus Tidak ada yang menggumpal atau menggerindil Setelah adonan kita saring Selanjutnya kita bagi 3 adonan Untuk adonan pertama 350 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya Kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat Ini bertujuan biar nanti hasil warna hijaunya cantik Tidak terlalu ngejreng Di adonan kedua 200 ml kita masukkan warna pink secukupnya Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau Dan pinknya tercampur rata Kelihatan teman-teman hasil adonan hijaunya cantik Tidak ngejreng ya Oke adonan yang merwarna sudah tercampur rata Lanjut di adonan ketiga 200 ml kita biarkan putih Di sini biar putihnya lebih cerah Kita tambahkan 1,4 sendok teh warna putih makanan Untuk warna putihnya ini Kita larutkan dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut Lalu kita campurkan ke adonan Untuk penampan warna putih ini opsional Kalau teman-teman tidak punya di rumah Tidak apa-apa tidak dimasukkan Tujuan kita campurkan Biar lapis putihnya cerah tidak buram Oke teman-teman ketiga adonan sudah ready Lanjut kita kukus Sekarang kita siapkan cetakan Oles cetakan dengan minyak goreng Tipis-tipis saja hingga rata Untuk cetakan yang saya pakai ini Cetakan kue talam Untuk cetakan yang dipakai Tidak harus sama Bebas saja Jadi gunakan saja Cetakan yang ada di rumah Oke lakukan hal yang sama Hingga selesai Setelah semua cetakan Kita oles rata Adonan yang pertama Kita kukus lapis hijau Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya Supaya tidak ada bahan yang mengendap Di bagian dasarnya Untuk lapis pertamanya Kita masukkan lapis hijaunya Sebanyak 2 sendok makan Nah ini kita gunakan Sendok takar yang seperti ini Atau teman-teman bisa juga Menggunakan sendok makan biasa ya Nah di tahap ini Untuk tebal tipis Lapisannya Sesuai selera Oke teman-teman Untuk lapis pertamanya Sudah masuk Hasilnya seperti ini Lanjut kita kukus ya Sebelum digunakan Kukusan sudah kita panaskan Hingga mendidih Dan berwap banyak Seperti ini Sebaiknya tutup kukusan Dialasi dengan kain serbet Biar wap air Tidak menetes di atas kuenya Kita kukus lapis pertamanya Selama 5 menit Untuk apinya Gunakan api sedang Cenderung kecil Jangan terlalu besar Biar permukaan kue lapisnya Tidak bergelombang Setelah 5 menit Kita kukus Lapis hijaunya Sudah aset atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan Lapis kedua Lapis putih Untuk lapisnya Kurang lebih Saya masukkan 1 sendok teh 8 sendok takar Kita isi ke dalam cetakan Hingga selesai Kalau sudah Lanjut kita kukus Untuk lapis putihnya Selama 4 menit Setelah 4 menit Kita kukus Atau pastikan Lapis putihnya Sudah aset atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan Lapis ketiga Lapis yang berwarna pink Untuk perlapisnya sama Saya masukkan Kurang lebih 1 sendok teh Ini saya gunakan Sendok takar Atau di tahap ini Untuk tebal tipis Lapisannya Sesuai selera Setelah lapis pink Kita masukkan Lanjut Kita kukus kembali Selama 4 menit Setelah 4 menit Kita kukus Atau pastikan Lapis pinknya Sudah set Atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan Lapis keempat Lapis berwarna putih Untuk perlapisnya sama Kita masukkan 1 sendok takar Seperti ini Atau setara Dengan 1 sendok teh Lanjut Kita kukus kembali Selama 4 menit Setelah 4 menit Lapis putihnya Sudah set Atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan Lapis kelima Lapis berwarna pink Kita masukkan Untuk tiap lapisnya Sebanyak 1 sendok takar Seperti ini Atau setara Dengan 1 sendok teh Untuk video Ngukus perlapisnya Tidak saya skip Saya rasa Kalau teman-teman Lihat hasil Kukus lapisnya Pasti bisa Kita kukus aja Semua adonannya Hingga selesai Setelah lapis pinknya Sudah masuk Lanjut kita kukus kembali Selama 4 menit Setelah 4 menit Kita kukus Lapis pinknya Sudah set Atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan Lapis ke enam Lapis putih Nah ini kita masukkan 1 sendok takar Atau setara Dengan 1 sendok teh Di tahap ini Untuk bagian atasnya Sambil kita ratakan Biar hasilnya Mulus Tertutup semua Oke Lakukan hal yang sama Hingga selesai Kemudian lanjut Kita kukus kembali Selama 4 menit Setelah 4 menit Kita kukus Lapis putihnya Sudah set Atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan Lapis terakhir Atau lapis yang ketujuh Berwarna pink Untuk perlapisnya sama Kita masukkan 1 sendok takar Atau setara dengan 1 sendok teh Nah ini kita isi Hingga cetakannya penuh Sambil diratakan Seperti ini Biar hasilnya mulus Oke lakukan hal yang sama Hingga selesai Nah untuk adonan lapis yang terakhir Biar matangnya benar-benar merata Kita kukus selama 10 menit Setelah 10 menit Kita kukus Atau pastikan Kue lapisnya sudah matang Hasilnya seperti ini Langsung aja kita angkat Kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu Kue lapisnya di suhu ruang Hingga dingin Setelah kue lapisnya dingin Langsung aja kita keluarkan Dari cetakan Untuk caranya mudah banget Cetakan kita tekan-tekan aja Langsung aja kita keluarkan Nah hasilnya seperti ini Teman-teman kelihatan Perlapisnya mulus banget Rapi Cantik Buat teman-teman Jadikan ide jualan Lanjut Kita lakukan hal yang sama Hingga selesai Untuk satu resep kue ini Menghasilkan lumayan banyak Jadi cocok ya Buat teman-teman Jadikan ide jualan Isian snack box Ataupun seguhkan Bersama keluarga tercinta Yuk teman-teman Cobain di rumah Oke sekarang langsung aja ya Kita cobain dulu Kue lapisnya Untuk hasilnya seperti ini Kelihatan Teksturnya lembut dan kenyal Hasilnya cantik banget Menarik kalau teman-teman Bikin buah jualan Untuk makan kue lapisnya Kita ambil perlapis Seperti ini Biar seru Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin Super enak banget Manisnya pas Lembut Kenyal Rekomend buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu Video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih Udah nonton video ini Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!